Pemirsa Jelang Natal dan Tahun Baru 2023, pantauan sejumlah harga kebutuhan pokok di Kuala Tunggal masih stabil. Belum ada kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi. Namun demikian pengawasan ketersediaan bahan pokok di pasar akan selalu dilakukan. Bahan pokok menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama jenis cabai. Namun hingga saat ini harga cabai merah masih relatif stabil yakni di harga Rp35.000 per kilonya. Beda dengan cabai merah, justru saat ini cabai rawit naik di harga Rp70.000 per kilonya. Sedangkan cabai rawit merah Rp55.000 per kilonya. Selain itu untuk jenis sayuran masih relatif stabil. Hingga saat ini pedagang di pasar Tanggo Rajo Ilir, Kuala Tunggal, menganggap ketersediaan kebutuhan pokok masih aman jelang Natal dan Tahun Baru 2023 kali ini. Sekarang agak beter agak tiga-tiga. Kalau jual berapa 40-an? Enggak, tiga-tiga. Tiga-tiga lah ya? Kalau cabai rawit? Cabai rawit? Tadi yang ada 70. 70. 70 ya? Kayak cabai yang setan, rawit setan? Cabai setan itu? 52. 52. Berarti kayak cabai merah ini jendrung gak ada terlalu naiknya cabai rawit? Tidak, stabil. Kalau sayuran itu kayak mana? Sayuran-sayuran biar-biar. Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Isumar mengatakan bahwa animo kebutuhan masyarakat akan terlihat celang Natal atau pada tanggal 20 mendata. Meski demikian, pihak Dinas Ketahanan Pangan memastikan stop kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar dijamin aman dan selalu tersedia. Dan pihaknya selalu memonitoring. Dan jika ada permainan dagang, pihaknya akan melakukan operasi pasar. Pembeli nanti mungkin karena kebutuhan biasanya meningkat. Kalau pasokan seperti itulah, mungkin kita jaga-jaga monitor terus untuk naikkan harga maupun pasokan untuk kesediaan bahan pokok dari lapangan. Yang biasanya naik menjelang hari besar keagamaan, termasuk Natal dan Tahun Baru ini, seperti cabai, kemudian ayam, ayam potong.